Intro Kakak beradik Brian dan Alex di Desa Karangasem, Kejamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, sukses membangun bisnis home industri kerajinan rotan. Bahkan saat ini produk yang dihasilkan mampu bersaing dan dikirim ke sejumlah daerah seperti Palembang, Batam hingga diekspor ke Korea. Industri rotan yang dirintis sejak tahun 2018 lalu ini memproduksi beberapa barang kerajinan seperti rumah kucing, hiasan kaktus, tempat pakaian, alat rumah tangga lainnya. Di tempat ini diproduksi ada dua macam kerajinan rotan, yakni kerangka dan anyaman. Meski sempat mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya, kedua kakak adik ini dibantu 21 orang karyawan. Dalam satu bulan bisa memproduksi 500 spesies, bahkan bisa lebih, tergantung bahan baku dan pesanan yang masuk. Untuk bahan baku, pembuatan kerajinan ini menggunakan rotan alami berukuran 3 mili. Bahkan kadang mengalami kesulitan mencari bahan baku, karena berebut dengan pengrajin lain. Harapan saya sih balik lagi, istilahnya rotan bisa come back lagi, pulih lagi seperti dulu. Biar tenaga kerja juga, istilahnya disini orang yang nganggur, orang yang banyak nganggur, orang yang tadinya di rotan, udah gak ke rotan lagi. Mereka bisa jalan kerja lagi, bisa, ya bisa, istilahnya bisa dapat penghasilan dari rotan lagi. Lagi pengenalan tentang pembuatan-pembuatan rotan di produksi, produksi itu ya. Karena mungkin sebagian orang itu belum tahu kalau di Cilpon itu banyak. Atau ya bisa dibilang, sebuahnya di pusat lah, sebuahnya di pusat, ya sebuahnya di pusat. Kerajinan, kerajinan rotan itu sebenarnya banyaknya ya di Cilpon ya. Ya lebih banyak kayak pengenalan-pengenalan di anak-anak udah sekarang. Dengan menekuni bisnis kerajinan rotan ini, hasilnya sangat menjanjikan. Selain itu, keberadaan home industri yang dikelola kakak beradik ini bisa membuka lapangan kerja, khususnya masyarakat desa Karangasem dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.